Halo semuanya hari ini kita ada di hutan lagi guys ini hutan yang berbeda namanya Bosco di Ornago adanya di Ornago masih di provinsia yang sama itu Monsa Briansa karena hari ini itu kita lagi jalan-jalan di hutannya nanti aku kasih lihat gimana beda atau enggak sama yang kemarin terus juga ya apakah di sini lebih bagus di bawah ada kayaknya kalau hujan mungkin akan jadi kayak ya kali gitu ada aliran air mungkin karena lagi panas banget jadi sepi apa maksudnya kering sepi juga sih guys nah ini kayaknya jauh lebih liar karena jalanannya enggak sebagus yang di Bosco kemarin terus juga lebih banyak kompohonan sama alang-alang yang udah tinggi-tinggi gitu terus ya aku nanti kasih lihat ya guys kayak gimana ya terima kasih udah yang selalu ngikutin aku dan aku lagi galau nih guys antara mau narusin YouTube aku atau enggak karena kemarin dari udah beberapa minggu ini aku lihat view-nya rendah banget terus kayak aku mau give up gitu mungkin jadi menurut kalian aku terusin aja atau enggak usah ya udah jadi aku mau terima kasih dulu buat kalian yang udah selalu nonton udah selalu udah subscribe juga jadi ya ikutin aja video kali ini nih guys menurutku yang ini jauh lebih liar karena jalanannya nggak sebagus yang Bosco yang kemarin yang pertama terus alang-alangnya dia setinggi-setinggi ini guys udah tinggi-tinggi terus seperti biasa sepi cuma ada aku sama suami selamat menikmati ayo guys disini siapa yang suka juga jalan-jalan ke hutan-hutan gini mimpiku tuh ya punya rumah yang nggak terlalu jauh dari tapi kayak hutan-hutan gini jadi bisa jalan sering-seling di alam kayak gini juga kalau misalnya kayak yang kemarin aku bilang lebih banyak pepohonan gini udaranya jauh lebih bersih guys karena tempat aku tinggal itu kan nggak terlalu jauh dari Milan dan itu kayak lumayan gede juga ya walaupun nggak segede Milan kotanya tapi tetep aja polusinya lumayan selamat menikmati buat kalian yang mungkin nanya-nanya ya di itali itu emang banyak banget hutan ya jadi di itali itu banyak banget Bosco kayak gini namanya ya jadi bukan sebenarnya sih bukan kayak hutan yang beneran hutan gitu guys ini cuma kayak mungkin satu wilayah dimana areanya itu dilindungi gitu dan dijaga jadi kalian tetep bisa ke dalamnya gitu jadi banyak pepohonan bisa jalan boleh bawa anjing tadi ada yang bawa anjing juga kesini sambil jalan-jalan jadi disini tuh kalau buat jalan mungkin jauh lebih gampang dibanding di Indo ya terutama di Jakarta di tempat aku tinggal dan disini tuh lebih banyak pilihan kalau mau jalan kaki jadi hmm karena aku suka banget jalan kaki jadi aku sering banget jalan ke kayak hutan-hutan gini guys jadi hmm lebih seneng aja di ada di alam terbuka gitu dan ini tuh dilindungi lindungi sama negara jadi kalau di Indonesia tuh mungkin kayak apa namanya hmm hutan lindung gitu ya kayak gitu dan kalian juga tetap bisa juga ya kayaknya di Indonesia cuman mungkin adanya di daerah-daerah yang jauh lebih rural gitu kali ya kalau disini tuh bisa ditemuin bahkan di kota-kota gitu jadi ya jadi ikutin aja terus berjalanan kita hari ini guys beneran kayak ada orang guys lihat guys banyak banget pohon suplir dari sana sampai ke situ di dalam hutan banyak banget guys banyak banget guys banyak banget guys pohon suplir ya ini guys nih ya 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 nah guys walaupun ini kayak liar gini tapi ini sebenarnya deket banget sama kota kalau kalian bisa denger di belakang aku ada bunyi gereja deket banget ini guys masih sama city center nya jadi ada gereja besarnya juga kalian masih tetap bisa denger jadi walaupun ini liar kayak gini dan kayak sepi kayak sepi tapi sebenarnya ini gak terlalu jauh dari peradaban yang ada di sana ya ya lihat deh guys di depan situ kayaknya ada semacam kubangan atau alih kecil tapi yang mungkin akan banyak airnya ya kalau musim hujan kalau musim hujan tapi sekarang lagi panas jadi kering tapi kalau kalian bisa lihat sampai sana dari sana guys 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 sejauh mata memandang hanya pohon-pohon guys guys seperti di hutan-hutan lainnya juga disini ini banyak beri-beri kayak gini guys cuman yang ini aku gak tau bisa dimakan atau enggak terus juga banyak nyamuk ya karena pohonan dan lagi panas ya guys oke guys ini kayaknya udah habis sudah sampai kita di ujungnya terus ini masuk ke pertanian orang ada lahan jagung disini guys ke sana jadi kita harus balik lagi ke arah yang tadi kesana lagi jadi jadi terimakasih udah ngikutin vlog kali ini semoga kalian suka vlog jalan-jalan di hutan lagi sampai ketemu lagi di hutan-hutan berikutnya jadi sampai ketemu jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan bye-bye sampai ketemu, ciao chau